Nah, teman-teman, kita memasuki sesi Q&A. Nah, di sini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan sama Sobat Leo juga nih. Jadi, yang pertama itu, apakah Lion Parcel dapat mengirimkan handphone dan laptop? Yes, Lion Parcel sudah dapat mengirimkan handphone dan laptop dengan ketentuannya pengirimannya itu sebagai barang Dangerous Good kelas 9. Nah, selanjutnya, ada pertanyaan lagi nih, barang apa saja yang dapat dikirimkan dan tidak dapat dikirimkan oleh Lion Parcel? Nah, contoh yang dapat dikirimkan melalui Lion Parcel adalah CCTV. Namun, dengan ketentuan, jika terdapat baterai, hanya baterai lithium-ion yang dapat diangkut, sesuai dengan destinasi dan kentuan Dangerous Good ya Sobat Leo. Dan, jangan lupa untuk kirim pre-art DG sesuai dengan deskripsi yang kita sebutin sebelumnya. Bagaimana cara customer mengetahui kapasitas baterai yang akan dikirim? Nah, kamu bisa cek pada box barang atau bisa cek juga langsung di baterainya. Nah, jadi, biasanya kadang suka ada tuh keterangan di baterainya jenis apa, tapi kalau memang misalnya nggak ada, kamu jangan sedih. Kamu bisa cari informasinya di Google. Nah, masih ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Sobat Leo. Ini adalah salah satunya lagi. Bagaimana cara menghitung kapasitas baterai kesatuan mAh atau watt power? Jadi, cara menghitung kapasitas baterai kesatuan mAh yaitu mAh sama dengan voltase dibagi watt hour. Dan, untuk menghitung kapasitas baterainya dalam kesatuan watt hour yaitu watt hour sama dengan mAh dikali dengan voltase. Nah, ada pertanyaan lain nih. Jadi, bagaimana cara packing kiriman Dangerous Good? Nah, Sobat Leo, tiap komoditi Dangerous Good pasti memiliki cara packing tersendiri. Nah, berikut ini langkah-langkah yang bisa kamu gunakan pada saat proses packing pengiriman barang Dangerous Good agar tidak rusak dan membahayakan barang lainnya. Nah, yang pertama, siapkan kardus dengan ketentuan bila ada kardus yang berstandar UN. Nah, kardus standar UN ini apa? Jadi, kardus yang dikhususkan untuk pengiriman Dangerous Good. Nah, misalnya Sobat Leo ini nggak ada kardus ya, jangan bersedih ya. Sobat Leo bisa menggunakan kardus biasa, tapi pastikan kardusnya itu jangan terlalu tipis. Lalu, yang kedua, barang Dangerous Good dimasukkan ke dalam kardus dan kemudian tutup rapat kardus dengan lakban. Yang ketiga, tutup keseluruhan kardus dengan bubble wrap dan plastik wrapping. Dan yang terakhir, tempelkan surat tanda terima pada bagian luar packing barang. Untuk saat ini, pengiriman dry as hanya bisa sebagai pendingin. Jadi, misalnya nih, teman-teman ada yang mau kirim barang-barang frozen. Nah, itu dry as-nya bisa tuh digunakan sebagai pendinginnya. Namun, kalau misalnya teman-teman mau kirim dry as sebagai commodity atau teman-teman mau kirim dry as-nya aja, itu masih belum diperbolehkan. Dan dikarenakan, masih masuk ke dalam digi kelas 9 dan commodity yang belum bisa diangkut oleh line parcel. Yes, ada pertanyaan lagi nih. Apakah MSDS menentukan bisa atau tidaknya barang dikirim oleh line parcel? Nah, Sobat Leo, penentuan boleh atau tidaknya paket atau barang yang akan dikirim adalah kewenangan safety board Lion Air Group yang diwakili oleh layan kargo, kemudian absek, ataupun pejabat lainnya yang ditunjuk. Nah, masih ada pertanyaan terakhir nih. Bagaimana cara mencari dokumen MSDS? MSDS dapat dicek di situs website pada Google atau di situs www.msds.com Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.